PENASIAT MENTRI LUAR NEGERI Tercatat dalam buku 100 Tahun Haji Agus Salim, Masudul Haq, nama asli dari Agus Salim, pernah beberapa kali menduduki posisi Menteri Luar Negeri, yakni pada Kabinet Syahrir II, Kabinet Amir Syahrifuddin, yang terakhir adalah Kabinet Muhammad Hatta. Dia termasuk satu dari sejumlah tokoh yang berjasa bagi terciptanya pengakuan kedaulatan RI dari negara-negara Timur Tengah. Disamping kegiatannya di Kementerian Luar Negeri, Agus Salim juga sesekali terbang ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan mengajar di sana. Diceritakan mukayat dalam Haji Agus Salim karya dan pengabdiannya, pada tahun 1953, ia beberapa kali mendapat undangan dari Cornell University dan Princeton University untuk berbicara tentang Islam dan pengalamannya selama menjadi seorang Muslim. Dan dia begitu fasih berbahasa Inggris. Karena berbagai aktivitas yang di luar negeri, pemerintah Indonesia masih sering mempercayakan acara-acara penting kepadanya, seperti ketika tanggal 3 Juni 1953, dia bersama Sri Pakualam dan Duta Besar Republik Indonesia di Inggris hadir dalam upacara perayaan penobatan Ratu Elisabeth II. Bahkan menurut mukayat, tugas itu diberikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Agus Salim. Acara perjamuan di Westminster Abbey, London, Inggris, dihadiri banyak sekali tokoh penting dari berbagai negara. Mereka memanfaatkan perayaan itu untuk membangun komunikasi ringan dengan perwakilan-perwakilan dari negara lain. Pada satu kesempatan, sambil berbicara dan bincang-bincang santai, Agus Salim menyalakan sebatang rokok yang dibawanya dari Indonesia. Bukan hanya Agus Salim yang merokok pada saat itu, sejumlah tamu undangan yang lain pun juga melakukannya. Namun rupanya, asap rokok yang dihisap Agus Salim menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak banyak orang yang akrab dengan baunya, rokok jenis kretek itu pun seketika mengundang perbincangan. Ketika asap rokok kretek, Haji Agus Salim telah memenuhi ruangan perjamuan Duke of Edinburgh, suami Ratu Elizabeth II melakukan protes. Ia keberatan dengan keberadaan aroma yang menurutnya tidak mengenakan itu. Dan kemudian dia bertanya, Para hadirin, dari manakah bau yang tidak sedap ini berasal? Kata suami Ratu Elizabeth II. Alih-alih tersinggung, dengan tenang, Agus Salim mendekat seraya menjawab, Jawaban Agus Salim itu membuat sang pangeran terdiam. Ia tidak melanjutkan pertanyaannya, lalu sambil mencoba mencarikan suasana, Ia pun meminta seluruh hadirin menikmati acara dan melanjutkan aktivitas yang sedang dilakukan. Selepas dari tugasnya di Inggris, Agus Salim kembali melanjutkan kegiatan mengajarnya di Amerika. Baru pada pertengahan 1954, ia kembali ke Indonesia. Sebelumnya telah banyak universitas di dalam negeri yang memintanya memberikan kuliah, sehingga ia cepat menyelesaikan kewajiban mengajarnya di Amerika. Namun tak lama setelah kepulangannya, tepat pada tanggal 4 November 1954, Haji Agus Salim meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!